Ustaz, bagaimana hukumnya bersalaman antara perempuan laki-laki yang bukan mahram? Setiap ceramah kerokan hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan, amak-amak jamaah itu, pas mau salaman, pasti diambilnya ujung jilbabnya, setiap di surau suluk. Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya, ada ha'il. Ha'il artinya pembatas. Ustaz, walaupun maksudnya, sudah Tuhan. Ustaz, kami ingin salaman. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun lebih baik. Min antamu sayada muratir la ta'illulahu. Daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Prakteknya di mana? Di rokan hulu. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceramah sini, dan setiap orang mau salaman, yang ngaji, yang tarekat nakasabannya, ada yang menikmati. Terima kasih. Terima kasih.